Polsek Pasar Jambi mulanya nyosun 11 data adegan rekonstruksi pembunuhan Riko terdiri dari degan Arpin sebagai tesangko, adegan korban, dan adegan saksi-saksi. Tiba-tiba di tengah rekonstruksi dilaksanakan terjadi perubahan susunan data karena adanya penambahan, yaitu ada 3 adegan tambahan. Data tambahan Riko disebutkan kanit reskrim Polsek Pasar Ibda Yogi Sumaga Hashim bersumber dari keterangan saksi, yakni saksi ada 2 orang, seorang diantaranya juru parkir dan seorang lagi seorang buruh. Sementara itu para saksi juga dalam membagikan keterangan di lokasi rekon bebelit-belit dan dinilai banyak membungkam kepada polisi serta jaksa. Diduga mereka takut dengan tesangko dan juga keluarga tesangko. di lindungi, sangka juga udah malah. Sampai kau tahu dia alat bantu segi lagi sampai yang lihat. Gimana? 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 akan dilakukan penyusunan ulang berita acara pemeriksaan oleh Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Selanjutnya diserahkan ke JPU untuk diperiksa. Dan saat pelaksanaan rekonstruksi ini dari 11 reka adegan berkembang menjadi 13 reka adegan. Dari kondisi saksi tadi banyak bungkam itu seperti apa? Itu yang kita sayangkan dari beberapa saksi yang sering kita periksa. Saksi sering takutan terhadap korba, terhadap tersangka maupun keluarga tersangka.